Assalamualaikum Hai semua Menu jualan kita kali ini adalah Ide jualan takjil di bulan puasa Ini bikinnya gampang Modalnya sedikit Untungnya selangit Nah gak usah lama-lama Yuk langsung aja ke cara pembuatannya Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa selalu dukung kami Dengan cara komen, like, share, subscribe Nyalakan juga notifikasinya Terima kasih Langkah pertama Siapkan wadah yang besar Kemudian masukkan tepung beras ketan Masukkan air Untuk airnya ini dituang Sebanyak 2 kali ya Aduk rata sampai tercampur Dan tambahkan sisa airnya Lalu aduk rata kembali Dan setelah airnya tercampur Dengan tepung Ini bisa kita uleni Menggunakan tangan ya Pastikan tangan Sudah dicuci dengan bersih ya Uleni hingga kalis Seperti ini Ambil secukupnya adonan Kemudian bulat-bulatkan Untuk besar-kecilnya Bisa disesuaikan dengan selera Tapi umumnya Orang-orang itu Bikinnya sebesar dengan kelereng ya Siapkan wadah Lalu taburi Menggunakan tepung beras ketan Lalu ratakan Diberi tepung seperti ini Tujuannya Supaya adonannya Satu dengan yang lain Tidak lengket ya Letakkan adonan yang udah jadi Di atas nampan Seperti ini Lakukan hal yang sama Sampai selesai Setelah adonannya Sudah selesai dibulatkan Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya Langkah berikutnya Siapkan gula merah Ini beratnya sebanyak 160 gram Atau setara dengan 5 biji Ukuran kecil Dan ada setengahnya ya Iris semua gula merah Sampai selesai Langkah berikutnya Masukkan air sebanyak 500 ml Kedalam wajan Seperti ini Masukkan gula merah Masukkan daun pandan Jahe Gula pasir Garam Dan vanili bubuk Masak hingga mendidih Setelah mendidih Kecilkan api kompor Kemudian Masukkan adonan Yang sudah kita bulat-bulatkan Di awal tadi Untuk jahe dan daun pandan Ini bisa disisihkan ya guys Ini aku lupa Untuk menyisikannya Masak adonan Hingga matang Dan tanak Sambil menunggu adonannya matang Kita siapkan tepung pengentalnya ya Masukkan 3 sendok makan Tepung beras ketan Dan tambahkan air secukupnya Lalu larutkan Nah ini adonan candilnya Sudah jadi Siap kita tuang Dengan tepung pengentalnya Saat dituang Supaya sambil diaduk-aduk Supaya tidak ada tepung Yang menggumpal Jika sudah mengental Seperti ini Matikan api kompor Angkat Dan siap Disajikan Siapkan mangkok Kemudian tuang bubur candilnya Kedalam mangkok Yang sudah disiapkan Tambahkan kuah santan Yang sudah kita buat Di awal tadi Secukupnya Dan tambahkan Daun pandan Di atasnya Sebagai hiasan Jika akan dijual Bisa dikemas Menggunakan cup Ukuran 200 ml Atau bisa menggunakan Cup ukuran 10 os ya Untuk bahan-bahan Yang harus disiapkan Saat membuat bubur candil Teman-teman Bisa cek Di kolom deskripsi ya Dan Untuk ide jualan Takjil Di bulan puasa Insya Allah Ini bakal Langsung laris manis Di serbu orang-orang Sekarang Umi Dina Mau cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya Enak banget Lembut Kenyal Manis Legit Dan kuahnya tuh Kurih banget Teman-teman Wajib banget Cobain ide jualan Yang satu ini ya Oke Cukup sekian Video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Comment Like Share Subscribe Nyalakan juga Notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye